Timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia 2025 setelah pada laga penentuan hanya bermain seri lawan tim tamu Yaman U20. Hasil itu langsung membuat Park Hang Su angkat bicara dan mengatakan kecewa dengan penampilan tim muda Indonesia yang hanya bermodalkan menang atas dua tim lemah yaitu Maladewa dan Timor Leste. Kedua negara itu pernah dicukur gundul Vietnam ujarnya. Untung nasib baik berpihak ke Indonesia karena berhasil bermain seri dengan Yaman U20. Untuk itu Park Hang Su ingatkan Indra Shafri untuk segera berbenah karena memiliki pemain naturalisasi namun hampir kalah oleh Yaman. Jika tidak segera berbenah Indonesia akan jadi lumbung gol di Piala Asia U20 nanti ujarnya. Bagaimana menurut kalian?